Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sosialisasi revisi peraturan Menteri No. 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam traik khususnya transportasi online. Jadi peraturan untuk transportasi online sederhananya. Dalam revisi ini diatur batasan harga transportasi online agar bisa bersaing dengan kendaraan umum konvensional. Konflik antar pengemudi kendaraan beraplikasi dengan kendaraan konvensional meruncing dan menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Perang tarif hingga kurangnya penumpang ditengarai menjadi penyebab. Untuk mengantisipasinya, Kementerian Perhubungan merevisi peraturan Menteri No. 32 tahun 2016. Ada 11 poin yang diperbaiki. Antara lain jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, batas kuota kendaraan angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, uji kir, pul, bengkel, pajak, akses digital dashboard, dan sanksi. Esensi dari PM32 itu adalah kesetaraan. Satu sisi memberikan ruang kepada online tetapi memberikan perlindungan oleh karanya ada kuota, ada tarif bawah. Harapannya ini akan membuat suatu equilibrium baru, suatu equality, dan ini juga kita harapkan adanya merge antara online dengan existing. Meski masih melakukan komunikasi intensif dengan penyedia layanan aplikasi online, revisi ini ternyata diamini oleh hampir seluruh pengemudi di bawah asosiasi driver online, terutama mengenai batas tarif yang dinilai terlalu murah dan merugikan pengemudi. Satu hal lagi yang kami sangat sambut dengan baik adalah diaturnya tarif, tarif batas bawah dan tarif batas atas. Kenapa? Karena kami melihat dari persaingan perusahaan aplikasi ini dengan harga yang sangat-sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha. Akhirnya banyak rekan-rekan kami yang pulang ke rumah itu tanpa hasil. Kenapa? Karena perusahaan aplikasi selalu menggunakan promo dan lain sebagainya yang menguntungkan untuk para penumpang tapi sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha. Revisi peraturan transportasi umum non-trayek ini diharapkan mampu menyelaraskan transportasi konvensional dan transportasi online di Indonesia. Ruli Kurniawan, Jakarta Sementara itu Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Puji Hartan Toyskandar bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengumumkan hasil revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat minggu kemarin. Permain yang telah direvisi ini akan mulai berlaku sejak 1 April 2017 mendatang. Revisi mempertimbangkan 3 poin penting yakni keselamatan dan keamanan, kesetaraan, dan kebutuhan publik. Ada 11 poin khusus yang mengatur angkutan online. Sosialisasi ini memang menyentuh kepada angka rumput, jadi artinya kepada para pengemudi langsung. Para pengemudi, baik itu yang taksi online maupun yang taksi resmi, taksi konvensional itu. Karena gesekan itu kan berawal dari teman-teman saudara-saudara kita yang di lapangan.